Dewa 19 dan Voice of Baceprot atau VUB adalah dua grup band yang mempunyai genre musik sangat berbeda. Dewa 19 adalah salah satu grup band rock terbaik di Indonesia sejak dulu sampai sekarang. Sedangkan, Voice of Baceprot adalah grup band metal yang sedang mencuri perhatian. Walaupun mempunyai aliran musik yang sangat berbeda, bukan berarti Dewa 19 tidak akan bisa berkolaborasi dengan Marsha VUB, Siti VUB, dan Widi VUB. Drummer Voice of Baceprot Siti bahkan sempat berharap suatu hari nanti Voice of Baceprot bisa berkolaborasi dengan Ahmad Dhani, Andra Ramadan, dan kawan-kawan di industri musik Indonesia. Siti VUB mengungkapkan impiannya untuk berduet dengan Dewa 19 ketika melakukan wawancara di Posblok Jakarta pada bulan Desember 2023 lalu. Saat itu, para anggota Voice of Baceprot ditanya tentang grup band Indonesia dan luar negeri yang ingin diajak bekerja sama suatu hari nanti. Siti VUB pun langsung memberikan jawaban yang sangat tegas bahwa dirinya mempunyai impian bekerja sama dengan Ahmad Dhani dan kawan-kawan. Jawaban dari drummer Voice of Baceprot itu sebenarnya sama dengan keinginan Widi VUB. Namun, Widi akhirnya memilih impiannya untuk berduet dengan Gigi. Para personil Voice of Baceprot juga ditanya tentang grup band luar negeri yang ingin diajak bekerja sama. Siti VUB ternyata mempunyai keinginan agar bisa berkolaborasi dengan System of Adound atau SOID pada masa mendatang. Bagi para anggota Voice of Baceprot, System of Adound memang mempunyai jasa yang sangat besar. Sebelum tumbuh menjadi musisi metal yang sangat fenomenal seperti sekarang, para personil Voice of Baceprot mengenal lagu-lagu metal dari lagu-lagu milik System of Adound. Dalam sebuah kesempatan, para anggota VUB bahkan mengaku pertama kali memainkan lagu metal adalah lagu System of Adound yang berjudul Toxicity. Siti VUB juga ditanya tentang lagu yang paling enak didengarkan saat hujan. Drummer Voice of Baceprot itu ternyata sedang menyukai lagu payung teduh yang berjudul resah dan untuk perempuan yang sedang dalam pelukan. Menurut Siti VUB, dua lagu itu sangat syahdu ketika didengarkan saat hujan turun. Drummer Voice of Baceprot itu juga ditanya tentang lagu Guilty Pleasure yang didengarkannya ketika dirinya sedang membutuhkan tambahan semangat. Siti ternyata mengaku selalu mendengarkan lagu Metallica yang berjudul Master of Puppets. Siti VUB mengaku harus mendengarkan lagu-lagu bertempo cepat ketika dirinya sedang tidak bersemangat. Nah, kalau menurut pandangan kalian, apa jadinya jika Dewa XIX dan Voice of Baceprot benar-benar berkolaborasi suatu hari nanti, seperti keinginan yang sudah diungkapkan Siti VUB? Tulis komentar kalian dan jangan lupa like, share, serta subscribe channel Youtube Kreswan Music agar kualitasnya semakin baik lagi ya. Terima kasih telah menonton!